Pada video spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan sebuah pertempuran antara Purifying Demonic Lotus Flame melawan leluhur dari Piltower, lalu Purifying Demonic Lotus Flame dengan dingin tertawa dan kedua tangannya tiba-tiba berubah, kemudian api putih krim yang menembus langit di sekitarnya dengan cepat kembali kepadanya, lalu mereka bergabung menjadi raksasa api setinggi 100 ribu meter, kemudian kaki raksasa api itu dimasukkan ke dalam lautan magma yang berada di bawah, sehingga tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa semua orang bergetar, lalu dengan pukulan raksasa ini bahkan seorang elit doseng kemungkinan besar akan hancur lebur, saat ini Purifying Demonic Lotus Flame juga mengeluarkan teknik patung Dewa Api Iblis, dan patung api iblis tersebut tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke arah leluhur Piltower, namun baru saja pukulan ini dilemparkan permukaan lautan magma setinggi 100 meter di bawah mengungkapkan spiral magma yang besar, justru ekspresi kelompok Xiao Yan tanpa sadar menjadi pucat ketika mereka juga merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, sementara itu sosok leluhur Piltower pun tetap tergantung di langit, kemudian matanya menatap tinju raksasa yang jatuh seperti meteorit, lalu dirinya melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan yang terang segera meletus dari dirinya, dan cahaya tersebut pun berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit, kemudian jari leluhur Piltower pun segera terangkat ketika dirinya mengeluarkan teknik pil penggabungan langit, setelah itu setetes darah hijau merembes keluar dari pori-porinya, dan seseorang bisa melihat untayan kilau emas dalam warna hijau pekat tersebut, lalu darah berwarna hijau ini pun dengan cepat terbang menuju sosok dewa api iblis, dan saat dirinya lolos dari tubuh leluhur Piltower, darah tersebut pun menjadi lebih besar saat dirinya terbang, dan dalam sekejap itu telah berubah menjadi sinar cahaya hijau setinggi seribu meter, kemudian ada sinar cahaya yang disertai dengan aroma pekat saat menembus langit, dan akhirnya sinar cahaya pun menabrak dada patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan seperti kilat. Lalu setelah tabrakan tersebut setengah patung dewa yang terbuat dari api iblis pun mulai mencair, sehingga Purifying Demonic Lotus Flame pun menjadi marah setelah patung api iblis itu rusak parah, lalu Purifying Demonic Lotus Flame segera meraung ke arah langit, dan tubuhnya tiba-tiba dibebankan ke cakrawala sehingga banyak garis api berwarna krim melesat ke segala arah, saat ini Purifying Demonic Lotus Flame berteriak keras setelah garis ini melesat jauh ke dalam dunia sebelum suara gemuruh yang deras segera dipancarkan, dan setelah itu semua orang pun terkejut karena melihat barisan api setinggi seratus ribu meter perlahan muncul di langit yang kosong. Bahkan saat ini ekspresi leluhur dari Pil Tower dan ekspresi Hun Mo pun menjadi jelek ketika dua formasi api iblis ini muncul satu di atas dan satu di bawah, sementara itu semua orang mengamati formasi ini saat mereka menghirup udara dingin, karena sebenarnya formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi iblis menyegel dari Tian Luo yang telah digunakan oleh kepala Aula Jiwa sebelumnya, sementara semua orang merasa terkejut karena perubahan mendadak ini, justru Xiao Yan pun tiba-tiba meraih dahinya, lalu gugus cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba bergetar, dan getaran itu muncul seolah-olah ada sesuatu yang akan bangkit dari dalam, lalu di sisi lain mata Hun Mo pun dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dirinya melihat perubahan yang tidak terduga ini, namun dirinya pun segera pulih dan tanpa sadar berteriak saat matanya berkedip, dirinya saat ini memerintahkan semua anggotanya untuk mundur, lalu tubuhnya pun segera memimpin untuk bergegas menuju keterowongan spasial. Sementara itu Sun Er dan yang lainnya pun menyaksikan orang-orang ini melarikan diri, lalu mereka mengerutkan kening dan dengan cepat mengayunkan kepala mereka ke arah Xiao Yan, saat ini Xiao Yan berdiri di sana memegangi kepalanya saat rasa sakit samar-samar muncul di wajahnya, sehingga membuat Sun Er pun segera bertanya, apa yang terjadi terhadap kakak Xiao Yan, babang tamfan Xiao Yan pun mengatupkan giginya dan berkata, mereka juga semuanya harus segera pergi, namun baru saja perkataan Xiao Yan keluar dari mulutnya, justru tiba-tiba purifing demonik lotus flame yang berada di langit pun segera tertawa terbahak-bahak, lalu jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma putih krim melesat keluar dari susunan besar di bawah, sehingga magma pun segera menghantam terowongan spasial dengan momentum seperti kilat dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping, kemudian dirinya pun segera berteriak, sudah terlambat untuk mencoba pergi saat ini, dan dirinya juga akan memurnikan semua orang di sini untuk menjadikan budak api miliknya, lalu di sisi lain Hun Mo pun muncul di depan terowongan spasial yang runtuh, pada saat ini ekspresinya sangat suram, hal ini karena purifing demonik lotus flame ini benar-benar tidak bermaksud membiarkan salah satu dari mereka untuk pergi, kemudian kepala Aula Jiwa dan kelompoknya bergegas bertanya, apa yang harus mereka lakukan, Hun Mo pun segera berkata, bagaimana mungkin dirinya mengetahui solusinya, karena alam api iblis ini dibangun oleh purifing demonik lotus flame, bahkan dirinya dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dou di selama era tersebut, sehingga pada saat ini tidak ada seorang pun di benua yang dapat dengan paksa menyerbu ke alam yang dirinya ciptakan tanpa melewati terowongan ini. Sementara itu di sisi lain leluhur pil tower pun mulai membuka mulutnya, kemudian dirinya pun berkata, mengapa mereka semua ini tidak bekerja sama saja, karena saat ini purifing demonik lotus flame mengendalikan formasi kuno langit pemurnian, dan formasi kuno langit pemurnian ini dibagi menjadi langit dan bumi, sehingga leluhur pil tower akan berurusan dengan arai langit, sementara arai bumi akan diserahkan kepada Hun Mo, tentu saja Hun Mo mengangguk sebelum akhirnya leluhur dari pil tower segera menoleh ke arah kelompok Xiao Yan, kemudian dirinya segera bertanya, apakah Xiao Chen, gadis kecil naga Voit Kuno dan Gunan Hai akan membantu mereka berurusan dengan susunan langit, kelompok Xiao Yan pun segera menganggukkan kepala mereka dan menyetujui untuk bekerja sama, sementara itu purifing demonik lotus flame dengan dingin tertawa setelah leluhur pil tower dan lainnya berkumpul bersama, kemudian dirinya berkata, ternyata mereka benar-benar melakukan upaya yang tidak penting, kemudian niat membunuh segera muncul di matanya dan dirinya terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, lalu dengan perubahan segel tangannya, saat ini formasi besar tersebut yang menutupi langit dan bumi segera bergemuruh, dan perlahan berputar seperti cakram, lalu energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan ganas karena kedua formasi besar perlahan berputar, setelah itu purifing demonik lotus flame pun segera melayang di langit saat api putih krim melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, kemudian api putih krim tersebut pun dituangkan ke dalam susunan besar, sehingga lingkaran cahaya putih krim segera melingkar dan dengan cepat berkumpul di tepi susunan besar, lalu pada akhirnya itu berkumpul menjadi pilar putih krim setinggi seribu meter di depan banyak mata yang terkejut, sedangkan bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi penghancur. Saat ini purifing demonik lotus flame pun mengungkapkan ekspresi padat di wajahnya dan dirinya tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah, setelah itu susunan langit dan bumi bergetar hebat sebelum dua pilar cahaya putih krim melesat keluar seperti air mancur, dan target dari pilar cahaya ini adalah leluhur dari Pil Tower dan Hun Mo, lalu saat serangan yang tidak tertandingi ini semakin dekat, bahkan seseorang yang sekuat leluhur dari Pil Tower menunjukkan ekspresi yang sangat serius, namun sebuah teriakan pelan segera terdengar saat tetesan darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya, kemudian dirinya pun segera berteriak memerintahkan semuanya untuk menyerang secara bersamaan, dan dalam sekejap mata darah yang telah dikeluarkan pun tumbuh menjadi beberapa ribu meter, lalu fluktuasi energi yang mengejutkan bersama dengan aroma Pil yang pekat segera menyebar dari dirinya, sedangkan Xiao Chen dan yang lainnya di sampingnya juga melepaskan doki mereka yang kuat sambil mengadopsi wajah yang muram. Sementara itu Hun Mo dan yang lainnya di bawah juga mengeluarkan semua kemampuan mereka, pada saat ini mereka menggabungkan kekuatan mereka dan dengan kejam menyerbu ke arah pilar cahaya yang bergegas ke atas, meskipun tabrakan dari serangan tersebut pun hanya berlangsung sesaat, namun ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia, dan wilayah laut magma di bawah telah membentuk lubang yang dalam yang berukuran jutaan meter, sementara itu purifying demonic lotus flame yang berada di langit tampak dalam keadaan agak gila, lalu klaster cahaya segera menimbulkan suara ledakan dan mereka benar-benar hancur, setelah penghancuran penghalang, saat ini kedua pilar cahaya mulai terbang di langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, dan satu serangan mengejar leluhur Pil Tower dan yang lainnya mengejar Hun Mo sebelum mereka tiba-tiba bertabrakan di langit, kemudian dari langit yang jauh purifying demonic lotus flame pun menyaksikan api yang menyebar dengan cepat sejauh jutaan meter, lalu dirinya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ke arah langit, karena saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri, namun tawa liar ini tidak berlanjut lama sebelum purifying demonic lotus flame secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya, dan tiba-tiba dirinya pun segera menundukkan kepalanya, dan matanya terkejut saat dirinya mengamati titik di mana pilar cahaya telah melintas, karena saat ini dirinya merasakan banyaknya aura yang hadir di tempat itu, lalu api putih krim yang berlama-lama di langit pun perlahan mulai mengucat, dan lingkaran cahaya klaster muncul di depan mata purifying demonic lotus flame setelah nyala api menghilang, lalu purifying demonic lotus flame dapat melihat Xiao Yan yang berada di tengah lingkaran cahaya ini, sementara itu leluhur pil tower, Hun Mo dan semua orang tampaknya tidak menderita luka yang serius, meskipun mereka juga tampak sedikit menyedihkan, kemudian purifying demonic lotus flame pun segera bertanya, bagaimana mungkin mereka masih hidup, lalu pada saat ini tidak hanya purifying demonic lotus flame yang tercengang, bahkan leluhur pil tower dan yang lainnya linglung ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka, karena lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, akan tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan doseng bintang enam, tentu saja semua orang pun saling bertukar pandangan, dan jelas saja tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun tidak lama Sun Er pun tiba-tiba berseru saat semua orang merasa tersesat, Sun Er segera meneriakan nama Xiao Yan, sehingga membuat semua pasang mata seketika bergeser, lalu semua orang melihat bahwa babang tamfan Xiao Yan tampaknya telah turun dalam keadaan tidak sadar, karena saat ini tubuhnya bagaimanapun telah memancarkan cahaya yang redup, dan cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya sebelum akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi, tentu saja pada saat ini semua orang benar-benar terkejut ketika sosok manusia ini muncul, apalagi karena penampilan sosok ini identik dengan Purifying Demonic Lotus Flame, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah ini Purifying Demonic Lotus Flame? lalu leluhur dari Pil Tower pun menatap sosok di luar tubuh Xiao Yan dengan mata yang terkejut, kemudian dirinya pun tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan mulai berteriak dengan kaget, dirinya berkata, itu bukanlah Purifying Demonic Lotus Flame, akan tetapi itu adalah sepuhsein Purifying Demonic Lotus, tentu saja semua orang pun segera merasakan sesuatu meledak di atas kulit kepala mereka setelah mendengarkan kata-kata ini, karena mengapa bisa ahli pamungkas ini yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, justru saat ini tiba-tiba muncul di dalam diri Xiao Yan sang duta rokok Sampurna Kretek. Sementara itu babang tamfan Xiao Yan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa terkejut, kemudian kedua mata Xiao Yan perlahan terbuka akan tetapi matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi putih krim, lalu matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir, dan orang-orang yang matanya bertemu dengan tatapan Xiao Yan akan merasakan keinginan untuk menyembahnya, dan sebuah perasaan berdebar-debar terwujud jauh di dalam jiwa mereka, bahkan seorang ahli sekuat Hun Mo pun mengalami hal yang serupa, tentu saja Purifying Demonik Lotus Saint adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Doudi pada saat itu, dan siapa sangka dirinya akan muncul lagi dalam keadaan yang seperti ini, sementara itu di sisi lain Abah Yaolao pun mengerutkan kening sebelum dirinya tiba-tiba teringat sesuatu, Abah Yaolao pun bergumam, apakah ini terkait dengan peta kuno tersebut, Ayang Sun Er pun segera bertanya dengan sedikit cemas, jadi apa yang harus mereka lakukan saat ini, karena tidak ada yang tahu apakah Saint Purifying Demonik Lotus ini baik atau buruk, namun pada saat ini dirinya justru telah benar-benar telah merasuki tubuh Xiao Yan, sehingga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka orang yang paling menderita saat ini tidak diragukan lagi adalah Babang Tam Fan Xiao Yan, kemudian leluhur dari Pil Tower pun segera berbicara dengan suara yang dalam, dirinya meminta semua orang untuk jangan panik, karena dirinya telah campur tangan untuk menyelamatkan mereka semua, sehingga dirinya sepertinya tidak memiliki niat yang buruk, dan sepertinya tujuannya adalah Purifying Demonik Lotus Flame. Lalu di sisi lain sebuah pemikiran pun melintas di mata Hun Mo, kemudian dirinya pun bertanya-tanya, bagaimana bocah noleb ini dapat menarik Saint Purifying Demonik Lotus, apalagi Purifying Demonik Lotus Saint ini tampaknya tidak dalam bentuk spiritual, justru sebaliknya itu lebih seperti jejak sisa, akan tetapi hanya jejak sisa ini saja sudah benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar, dan dapat dikatakan jika Purifying Demonik Lotus Saint benar-benar sesuai dengan reputasinya, sementara itu Xiao Yan yang telah dirasuki oleh Eyang Purifying Demonik Lotus Saint perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Sementara itu semua orang berurusan dengan pikiran yang berbeda, namun Xiao Yan pun melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krim perlahan menghilang, kemudian sepasang mata putih segera menatap Purifying Demonik Lotus Flame yang berada di langit, tentu saja Purifying Demonik Lotus Flame pun dengan cepat fokus kepada Xiao Yan saat penghalang cahaya tersebar, dan hatinya membentuk badai besar ketika dirinya melihat siapa sosok yang ada di permukaan tubuh Xiao Yan, lalu sebuah teriakan kaget yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan segera bergema di langit, dan dirinya pun segera bertanya, bagaimana mungkin Saint Purifying Demonik Lotus masih bisa hidup, lalu kemarahan pun segera melonjak dari mata Purifying Demonik Lotus Flame, dan dirinya pun segera berteriak, Purifying Demonik Lotus Saint benar-benar patua yang tidak tahu tentang sikap berterima kasih, karena setelah api iblis banyak membantu dirinya, akan tetapi pada akhirnya api iblis pun disegel, sehingga Eyang Saint Purifying Demonik Lotus benar-benar pantas dibunuh oleh serangan balasan. Sementara itu babang tamfan Xiao Yan yang sedang dirasuki oleh Eyang Sepuh pun perlahan menggelengkan kelapanya saat dirinya mulai menjawab, Xiao Yan pun segera berkata, dirinya bertanggung jawab atas Purifying Demonik Lotus Flame yang menjadi brutal seperti ini, dan kekuatan destruktif dari api iblis benar-benar terlalu besar, sehingga jika api iblis diizinkan pergi sesuka hatinya, maka dunia akan berakhir menghadapi bencana yang besar, menanggapi hal tersebut Purifying Demonik Lotus Flame pun segera memelototi ke arah Xiao Yan dengan semua kebencian yang dirinya rasakan, lalu segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah dan kedua susunan api yang sangat besar pun mulai berputar, saat ini Purifying Demonik Lotus Flame pun dengan marah berteriak, dan dua pilar cahaya yang diisi dengan kekuatan penghancur terbentuk sebagai satu tembakan dari formasi langit dan satu dari formasi bumi, setelah itu mereka pun diarahkan ke tempat Xiao Yan dan mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja pada saat ini ekspresi semua orang berubah setelah melihat Purifying Demonik Lotus Flame melepaskan kekuatan formasi lagi, karena jika pilar cahaya itu mengenai mereka maka kemungkinan hanya kurang dari lima orang yang akan mampu bertahan, sementara itu senyum tipis pun muncul di wajah Xiao Yan ketika dirinya melihat ekspresi jelek dari Purifying Demonik Lotus Flame, kemudian Xiao Yan yang kerasukan pun berkata, formasi kuno langit pemurnian ini diciptakan olehnya, jadi Purifying Demonik Lotus Flame bukanlah tandingannya dalam hal memahaminya, tentu saja Purifying Demonik Lotus Flame pun segera berteriak dengan marah, dan dia juga menemukan bahwa kendalinya atas formasi secara bertahap menghilang, bahkan dua susunan api besar yang hadir bergetar pada saat ini, dan akhirnya lapisan demi lapisan api putih krim pun tiba-tiba keluar dari formasi, lalu memasuki tubuh dari Purifying Demonik Lotus Flame, dan setelah api ini memasuki tubuhnya Purifying Demonik Lotus Flame mulai kehilangan kendali atas formasi kuno langit pemurnian, sehingga mata Purifying Demonik Lotus Flame pun dengan cepat berubah menjadi sangat merah setelah kehilangan kendali atas formasi, tentu dirinya menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki dari formasi ini, karena jika sepuh Saint Purifying Demonik Lotus ingin mengendalikannya, maka dirinya akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari segel, sehingga dirinya pun segera berteriak, dirinya akan bertarung dengan sepuh Saint Purifying Demonik Lotus, lalu tubuh Purifying Demonik Lotus Flame pun seketika membengkak ketika dirinya mengeluarkan teknik penghancuran dunia api iblis, setelah itu tubuhnya pun berubah menjadi api mengerikan yang menyebar, dan energi yang ada di dalam ruangan ini diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Lalu bersamaan dengan itu seorang Ban Seng pun segera mengeluarkan jeritan menyedihkan setelah kekuatan di dalam tubuh Purifying Demonik Lotus Flame, karena saat ini tubuh mereka pun meledak menjadi sekelompok abu hitam yang hanyut ke lautan magma di bawah, tentu saja semua orang di sekitar merasa anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu ini, bahkan Zian si bocil luknut pada saat ini juga tidak yakin bahwa dirinya bisa mengandalkan dokinya untuk menahan suhu mengerikan dari Purifying Demonik Lotus Flame. Sementara itu Xiao Yan pun segera memerintahkan semua orang untuk segera pergi, karena tidak akan ada yang bisa hidup jika Purifying Demonik Lotus Flame benar-benar meledak, tentu saja semua orang pun merasakan kegembiraan liar di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh-ta'acuh yang datang dari mulut Xiao Yan, sehingga mereka pun segera berpindah dan bergegas menuju keterowongan spasial, sedangkan Gunan Hai pun segera menghadap ke arah Sun Er dan berkata, mereka juga harus bergegas dan pergi, tentu saja Sun Er pun mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan kakak Xiao Yan, sedangkan Abah Yaolao pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengatupkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Abah Yaolao memerintahkan mereka untuk pergi terlebih dahulu, karena saat ini benar-benar tidak ada gunanya untuk menjadi khawatir kepada Xiao Yan, apalagi mereka juga tidak akan mampu membantu Xiao Yan dengan tinggal di sini, lalu sepuh Sein Purifying Demonik Lotus itu telah meminjam tubuh Xiao Yan untuk muncul, oleh karena itu sepertinya dirinya juga tidak akan menyakiti Xiao Yan, Ayang Sun Er pun dengan lembut menggigit bibirnya setelah mendengar pernyataan Yaolao, sedangkan matanya mengungkapkan keraguan, tentu saja dirinya benar-benar khawatir meninggalkan Xiao Yan sendirian di alam tidak bernyawa ini, namun Sun Er menyadari bahwa tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama pada saat ini, sedangkan Gunan Hai pun segera meraih tangan Sun Er dan tubuhnya melintas saat dirinya bergegas menuju ke terowongan spasial, sedangkan di belakang mereka Abah Yaolao pun sekali lagi melirik ke arah Xiao Yan yang berdiri dengan tangan di belakang, akan tetapi dirinya hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti rombongan, lalu pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun telah sampai di terowongan spasial, dan bersamaan dengan itu Sun Er pun segera berkata dengan suara yang dalam ke arah Gunan Hai, Sun Er berkata, begitu tetua kembali tolong beritahu ayahnya bahwa Sun Er saat ini bertindak dengan sengaja, kemudian tangan Sun Er pun tiba-tiba mendorong punggung Gunan Hai menuju ke terowongan spasial, dan perubahan yang tidak terduga ini jelas melebihi harapan Gunan Hai, oleh karena itu dirinya pun tidak memiliki waktu untuk bereaksi dan dirinya hanya memasuki terowongan spasial dan menghilang, sementara itu Abah Yaolao yang berada di belakang segera melebarkan mulutnya saat melihat Sun Er yang tetap tinggal, lalu dirinya hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas pelan, kemudian tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial, Abah Yaolao pun segera berkata agar Sun Er menjaga Xiao Yan baik-baik dan jangan melakukan hal yang tidak-tidak, lalu mereka akan menunggu mereka berdua di luar terowongan spasial, pada akhirnya Yaolao menghilang setelah Yaolao bergegas ke dalamnya, sementara itu Sun Er berbalik dan matanya yang cantik tampak serius saat dirinya melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kemudian api emas pun perlahan menyapu keluar dari tubuhnya ketika Sun Er berkata, Sun Er juga akan menemani kakak Xiao Yan bermain kakek Zeus, meskipun pada saat ini Sun Er dilindungi oleh api surgawi kaisar emas pembakaran, namun dirinya masih basah kuyuk oleh keringat, dan untungnya pada saat ini Doki di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Kemudian mata Sun Er pun menjelajahi langit yang jauh sebelum akhirnya menemukan titik asal dari lautan api ini, lalu teratai api dengan aura iblis perlahan berputar di tempat tersebut, sementara itu sosok ilusi di luar tubuh Xiao Yan menghela nafas pelan saat dirinya mempelajari teratai api yang dipenuhi dengan aura iblis, kemudian sosok Xiao Yan pun segera berkata, ketika dirinya pertama kali bertemu dengan api iblis tubuhnya masih semurni bayi, dan sepuh Saint Purifying Demonic Lotus membawakan dirinya kecerdasan yang memungkinkan dirinya untuk memiliki pikiran seperti manusia, namun jalan yang dirinya ambil berlawanan dengan apa yang dimaksudkan, lalu Purifying Demonic Lotus Flame pun segera berkata, terserah bagaimana dirinya ingin tumbuh, karena kamu bukan donatur. Menanggapi hal itu Saint Purifying Demonic Lotus pun segera berkata, dirinya hanya berharap akan menghindari penghancuran ini, namun Saint Purifying Demonic Lotus telah membuat dirinya dipenuhi dengan kebencian ini, oleh karena itu izinkan dirinya untuk mengakhiri semuanya, dan sepuh Saint Purifying Demonic Lotus juga akan menghapus kecerdasan dan ingatan yang telah dirinya berikan kepadanya, sehingga di masa depan Purifying Demonic Lotus Flame akan semurni ketika dirinya menemukannya pada saat itu, lalu raungan marah pun segera dipancarkan dari Purifying Demonic Lotus Flame, kemudian dirinya berkata, sepuh Saint Purifying Demonic Lotus benar-benar orang tua yang tidak berperasaan, sehingga dirinya tidak akan membiarkan Saint Purifying Demonic Lotus untuk melakukan itu sesuka hatinya, lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut, sebuah gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari lotus api iblis ini, dan tirai api yang dibentuk oleh susunan tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini, kemudian Purifying Demonic Lotus Flame pun dengan liar menyerang tirai api saat formasi berputar, dan suara tabrakan yang mengguncang bumi itu menyebabkan nyala api keemasan di permukaan tubuh Sun Air menjadi sedikit redup, sementara itu tangan ilusi Saint Purifying Demonic Lotus dan orang bisa melihat tirai api mengeluarkan banyak garis api, kemudian garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak pada teratai api iblis, setelah itu jaring api perlahan terangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari Purifying Demonic Lotus Flame, sehingga sebuah teriakan menyedihkan dengan cepat dipancarkan dari Purifying Demonic Lotus Flame setelah kabut berwarna darah ini muncul, lalu teratai api iblis pun berputar dengan liar, akan tetapi tidak peduli energi kuat macam apa yang dilepaskannya itu tidak dapat memecahkan tirai api yang dibuat dari formasi. Sementara itu Saint Purifying Demonic Lotus pun mengendalikan jalur api, kemudian memaksa keluar kabut berwarna darah yang mewakili ingatan dan kecerdasan dari Purifying Demonic Lotus Flame, sehingga menyebabkan gelombang demi gelombang kabut darah tebal dengan cepat melonjak keluar dari lotus iblis, setelah itu kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas lotus iblis, dan sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan Purifying Demonic Lotus Flame yang muncul seperti sebelumnya, lalu sosok darah ini mencoba menurunkan dirinya dalam upaya untuk memasuki lotus iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya, namun Saint Purifying Demonic Lotus Flame tidak memberikannya kesempatan seperti itu, justru dirinya pun mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat segera terlepas, kemudian garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 meter, meskipun begitu Purifying Demonic Lotus Flame pun terus berjuang, akan tetapi lotus iblis tidak dapat keluar dari penjara api tersebut, lalu Purifying Demonic Lotus Flame pun mulai memelas meminta tolong untuk membiarkan dirinya pergi kali ini, sehingga dengan begitu dirinya pasti akan berubah di masa depan. Namun sosok ilusi Saint Purifying Demonic Lotus Flame menghela nafas ketika Purifying Demonic Lotus Flame memohon belas kasihan, kemudian dirinya melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi segera meninggalkan tubuh Xiao Yan, lalu sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu Sun Air pun buru-buru terbang dan meraih Xiao Yan setelah Purifying Demonic Lotus Flame meninggalkan tubuh Xiao Yan, setelah itu Xiao Yan pun tersadar setelah jiwanya telah ditekan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, menyadari bahwa Sun Air sebelumnya telah mendorong Gunan Hai untuk memasuki celah spasial, membuat Xiao Yan pun dengan marah segera berteriak, Aduh mengapa Sun Air tidak pergi tadi? Sementara itu Sun Air bersuka cita di dalam hatinya setelah dirinya memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja, tentu saja saat ini ayang Sun Air benar-benar tidak menghiraukan teguran keras dari Xiao Yan, kemudian tangannya dengan erat meraih lengannya sebelum matanya mendarat di tirai api, tentu saja babang tamfan Xiao Yan merasa tidak berdaya begitu Sun Air meraihnya, akan tetapi tangan besar Xiao Yan akhirnya melilit tangan halus dan mulus Sun Air. Sementara itu di sisi lain Purifying Demonic Lotus Flame pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata merah darahnya yang memelototi Saint Purifying Demonic Lotus, kemudian kabut berdarah tiba-tiba meletus dan melilit Saint Purifying Demonic Lotus, lalu kabut berdarah dengan gila-gilaan mengikis tubuh Saint Purifying Demonic Lotus, sedangkan Xiao Yan dan Sun Air pun mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan ini terjadi di luar penjara, karena Purifying Demonic Lotus Flame ini benar-benar terlalu kejam, hal ini terlihat dari penampilan tragis yang samar menutupi wajah Saint Purifying Demonic Lotus saat dirinya merasakan erosi dari Purifying Demonic Lotus Flame, lalu dirinya pun dengan lembut menghela nafas saat dirinya perlahan mengulurkan tangannya dan bergumam, keadaan ini sama seperti dulu, kemudian sepuh Saint Purifying Demonic Lotus segera berkata, saat ini mereka akan menghilang dari dunia ini selamanya bersama-sama, namun bersamaan dengan ucapan tersebut arai api yang besar tiba-tiba runtuh setelahnya, dan akhirnya mereka berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang memancar dan dengan kejam menghantam tirai api, pada akhirnya mereka pun berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang memancar dan dengan kejam menghantam tirai api, sedangkan Xiao Yan pun meraih pinggang halus sun air dan melebarkan sayapnya di belakang saat dirinya merasakan ledakan yang bisa menghancurkan dunia, lalu setelah itu Xiao Yan pun buru-buru menarik diri untuk mundur, saat ini badai api segera menyapu dunia dengan retakan berukuran 100.000 meter muncul di lautan magma, dan retakan yang sangat besar segera terbentuk hingga tidak akan sanggup diisi oleh magma, bahkan langit saat ini benar-benar kosong, dan hanya setelah badai energi liar dan ganas menghilang akhirnya Xiao Yan dan Sun Air akhirnya muncul, lalu mereka pun bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Pada saat ini cahaya berkelap-kelip di langit saat Xiao Yan dan Sun Air menghentikan tubuh mereka, kemudian mereka pun segera mencari di sekitar area kosong, sedangkan sepuh sein purifying demonic lotus dan purifying demonic lotus flame telah benar-benar menghilang, bahkan seolah-olah mereka telah menghilang di tengah tabrakan yang mengguncang bumi sebelumnya, kemudian Xiao Yan pun bergumam sambil melihat ke langit yang kosong, dimanakah esensi api iblis, apa mungkinkah esensi api iblis telah dihancurkan dalam ledakan barusan, karena jika itu permasalahannya, maka bukankah itu berarti pertarungan untuk purifying demonic lotus flame benar-benar sia-sia, tentu saja saat ini Xiao Yan pun mengutuk dengan penuh rasa ketidakpuasan, apalagi Xiao Yan juga telah mengumpulkan peta kuno selama lebih dari satu dekade karena purifying demonic lotus flame ini, dan setelah itu Xiao Yan juga telah menunggu selama tiga tahun, jadi apakah semua ini akan benar-benar berakhir dengan hasil seperti ini, sementara Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakpuasan di hatinya, justru Sun Air pun tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan berteriak dengan gembira, dirinya memerintahkan Xiao Yan untuk segera melihat ke arah tersebut, tentu saja mata Xiao Yan pun mengamati arah yang ditunjukkan oleh Sun Air, karena saat ini ada teratai putih yang ditutupi dengan urat merah muda saat lautan magma yang tidak berujung perlahan berenang di sekitarnya, hal ini pun membuat tubuh Xiao Yan tanpa sadar bergetar karena gembira saat dirinya menatap teratai putih krim dengan warna merah mudanya yang samar, ini adalah esensi api iblis yang telah diceritakan oleh Budai Yanti ketika dirinya nongkrong di warungnya kala itu.